Intro Shalom Bapak Ibu Saudari Saudara Juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat hari Minggu Selamat berjumpa kembali dalam Kebaktian Minggu di GKI Peterongan Semarang Firman Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini Akan dilayankan oleh Pendeta Jerdi Stefan Dan sesaat lagi kita akan bersama memulai Kebaktian Minggu kita Tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini Komisi Dewasa Muda mengajak semua rekan Dewasa Muda Untuk ikut serta dalam webinar dengan tema Bisnis Dropship Sebuah Alternatif Bisnis di Tengah Pandemi Bersama Saudari Natania Dewi Pada hari Rabu 28 April 2021 Pukul 19 waktu Indonesia Barat Melalui Zoom Meeting Segera daftar melalui WhatsApp ke nomor 0821-1712-5211 Mari kita ikuti live event Malam Puji dan Doa Online bersama para pengerja GKI Peterongan Semarang Dengan tema 7 mil perjalanan Pada hari Kamis 29 April 2021 Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Ditayangkan live melalui kanal YouTube GKI Peterongan Semarang Pelayan Firman Pendeta Jerdi Stefan Di bagian akhir akan ada doa syafaat Yang mendoakan langsung permohonan Atau ungkapan syukur jemaat Saudara dapat mengirimkan pokok doa Melalui fitur live chat di YouTube Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian Kini saya mengajak setiap kita Untuk mengambil waktu deduh sejenak Sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Minggu Paskah keempat ini kita betul-betul dapat menghayati akan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehingga dengan demikian saudara, damai yang telah diupayakan oleh Yesus Kristus senantiasa dapat terwujud di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini di mana kita semua dan dunia membutuhkannya. Dan apakah kita sudah mewujudkan kesemuanya itu? Ya tentu banyak hal yang belum dapat kita nyatakan. Namun demikian saudara, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan sebelum lebih lanjut kita masuk di dalam ibadah ini kita berdoa. Bapak di dalam sorga puji syukur dan terima kasih atas kasih serta kuasa Tuhan yang engkau lakukan bagi dunia. Karya-karyamu yang sempurna yang sudah engkau nyatakan bagi dunia. Demi untuk mewujudkan akan damai sorgawi, keselamatan yang sesungguhnya. Dan semuanya itu engkau pertaruhkan dengan kehidupanmu, bahkan mengorbankan akan dirimu dan nyawamu. Terima kasih atas apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kami dan bagi dunia ini. Dan ampunilah kami ya Bapak sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Seringkali kami belum dapat mewujudkan damai sejahtera, damai sorgawimu itu ketika kami harus membangun relasi dengan sesama kami. Namun semuanya itu kami gagal di dalam memberikan satu kenyamanan, memberikan rasa damai bagi sesama kami. Seringkali kami lebih menjadi orang-orang yang membuat suasana di sekitar atau di sekeliling kami menjadi tidak nyaman. Ampunilah kami ya Bapak dan biarlah sekali lagi kami datang untuk menghayati bagaimana engkau menginginkan kehidupan kami. Bagaimana engkau menginginkan diri kami untuk dapat mewujudkan damai sejahtera yang daripadamu, karya-karyamu yang sudah engkau lakukan pada waktu-waktu lampau agar dapat terwujud dalam zaman ini. Tolonglah kami ya Bapak dan ampunilah kami. Karena di dalam kemurahan dan kasih yang engkau miliki sajalah kami mau memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara saya undang saudara bangkit berdiri dan kita akan menerima satu berita anugrah yang daripada Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 25 hingga yang ke-26a yang demikian. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Terima kasih. 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 Sudara sebelum kita mendengarkan dan membacakan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita akan siapkan hati kita dengan mendengarkan sebuah pujian dari paduan suara GKI Peterongan dalam bentuk virtual yang menyanyikan Masmur 118. Terima kasih. 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 Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Terima kasih